Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Yanda Bunda Triplet ABC Nah, kali ini kita mau sharing soal Two weeks setelah kita masukin embryo kita Kedalam rahim bunda Apa aja sih tips-tipsnya Kenapa kita mesti buat ini Karena memang informasi ini penting Nah, itu kan adalah masa-masa kita menunggu Setelah kita masukin embryo Kita tunggu nih, masa-masa kita dek-dekan ya bunda ya Tegang, tegang banget Karena ini penentuan berhasil atau enggaknya program IVF kita Ya, ini kita menunggu ini Dua minggu ini benar-benar kita jaga nih Karena memang ini masa-masa yang krusial kan Nah, ini masa-masa penentuan nih Kalau biasanya sih, kalau udah nempel Udah tenang aja ya bund ya Nah, makanya ini masa-masa menempel nih Masa-masa menempel di rahim ya kan Sang embryo ini Nah, kita akan sharing tips-tipsnya Pertama itu kita harus tetap banyak-banyak doa Kita banyak-banyak doa, banyak-banyak jikir Minta sama Allah SWT Biar berhasil, biar nempel embryonya di dalam dinding rahim Betul, terutama di waktu-waktu yang kita dengan yang di atas Jadi waktu-waktu yang benar-benar khusus gitu Kayak tengah malam ya kan Kita bangun, kita minta benar-benar yang benar-benar tulus gitu Kayak curhat aja Minta ya Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita ini Akhirnya membuarkan hasil ya kan Kalau Yanda sih sering bilang sama bunda ya Kalau tengah-tengah di kantor misalnya atau lagi diem Kepikiran, ambil bodoh Gitu kata Yanda Udah ambil bodoh aja Jadi jangan terlalu kebanyak kepikiran yang enggak-enggak Yang negatif enggak Kalau misalnya kita positif, hamil, hamil, hamil Berhasil, berhasil, berhasil Gitu aja deh pokoknya Tapi dengan berbanyak doa Ya, betul Pokoknya mindset kita nih Mainset kita berhasil, berhasil Jadi positive thinking aja Positive thinking sambil kita berdoa Kita minta Allah bantu Terus alam ini juga mendukung kita Gitu kan Nah, makanya Tips yang pertama ini Kita perbanyak doa Jadi lebih intens lagi dari sebelumnya Seperti itu Nah, terus Untuk tips yang kedua Yang kedua itu Tetap Walaupun Masih proses nih bunya Masih proses penempelan Tetap kita harus Ajak ngomong Jadi Yanda waktu itu Ngajak ngomong Rahimnya bunda Di perutnya bunda Yang enggak Ajak ngomong Hanya dibisikin Yang pintar ya Yang pintar ya nak ya Nempel ya nak ya Pokoknya kita tunggu Kehadirannya Di tengah-tengah kita Semuanya Jadi itu secara gak langsung Itu akan memubah mindset kita Jadi lebih Yakin Dan kita juga ajak ngomong Si embryo tersebut Yang memang hasil dari Buah cinta kita Yang dibantu melalui program IVF Gitu kan Dengan cara Ajak ngomong Mudah-mudahan ya Insya Allah Mudah-mudahan Itu embryo juga Jadi Punya kekuatan Oh iya ini orang tua aku Gitu Ya emang Itu kita mikirnya Kesana aja Supaya lebih positive thinking Ya anda ya Betul Nah untuk tips yang ketiga Terutama bundanya ya Terutama bundanya itu Relax aja Relax ya bunda ya Pokoknya relax Terus Sering-sering tarik napas Yang dalam Buang Pelan-pelan Gitu kan Nah jadi Secara psikologis Tenang ya bunda ya Betul Coba kita tutup mata Terus kita tarik napas Panjang-panjang Kemudian buang Itu tuh benar-benar Bikin relax Gitu Jadi yang Tadinya Panik dan segala macem Kita sering-sering Tarik napas panjang aja Sambil baca doa Sambil tarik napas Bismillah Itu aja Yang pendek aja Yang penting Kita Mencoba untuk Tubuhnya supaya relax Karena emang pikiran Udah berkecamuk Sebenarnya ya anda ya Ya Mulai kita pernah gagal Dan Pokoknya kita udah pernah Ngerasain ups and downs Jadi Yang ketiga ini ya Bunda harus lebih Membuat diri bunda tuh Lebih relax Jangan sampai Stress dan terlalu kepikiran Ya pokoknya Intinya Mesti lebih tenang ya Teman-teman ya Jaga kondisi badan Jaga kondisi badan Bunda Itu agar lebih hangat Caranya gimana Caranya pakai kaos kaki Ya bunda Di rumah pun bunda harus pakai kaos kaki Karena kan kaki itu memang Penentu suhu tubuh Seluruh tubuh Gitu kan Kalau kaki dingin Otomatis seluruh tubuh kita dingin Makanya kita Diutamakan pakai kaos kaki Yang supaya Kakinya hangat Otomatis seluruh tubuh hangat Kalaupun sebelum Mau pakai kaos kaki Bisa pakai Kalau bunda sih pakai yang Living peppermint ya Ya Atau enggak pakai Minyaknya putih gitu Terserah deh Terus baru dibalut sama Kaos kaki Jadi sehari-hari pakai kaos kaki aja Ya Benar Nah terus tips yang keempat Itu beraktifitas Seperti biasa aja Beraktifitas seperti biasa Tapi lebih slow ya bunda Lebih slow Lebih pelan-pelan Lebih dijaga Kalau bunda sih Waktu itu Biasanya bunda Yang enggak bedres ya Pada masa menunggu itu Yang triplex ini Bunda malah enggak bedres Kalau yang bayi tabung pertama Itu bunda bedres Dan ternyata gagal Iya Tapi ada juga sih Yang bedres berhasil Beda-beda ya Beda-beda Kalau bunda mungkin Karena bedres Jadi stres Yang biasa Ngapa-ngapain kerja Beraktifitas Setelah harus diem Gitu stres Cuma ternyata Di beberapa Penelitian juga ya Juga beberapa Pengalaman Teman-teman sendiri Kalau Sebenarnya Rahim itu juga Butuh Aliran darah Makanya kita butuh Bergerak Walaupun hanya sedikit Supaya Aliran darah seluruh tubuh kita Termasuk ke rahim Itu lebih lancar Iya Betul Kayak gitu ya Nah terus tips yang kelima Itu Tetap Konsumsi putih telur Minimal Dua sampai tiga butir ya Bunda Betul Nah itu Jadi Asupan protein Kedalam tubuh Itu tetap harus ada Tetap harus dijaga Kalau perlu memang mungkin Malah ditambah ya Bunda Kalau perlu ditambah Kalau perlu ditambah Makanya kita juga tetap minum susu-susu Tunggu tinggi protein Sama Kalau pun Bosen putih telur Kita bisa ganti dengan Nah jadi Boleh tuh Mau ikan gabusnya langsung Tapi mungkin Agak susah ya Cari ikan gabus kan Dan yang sari patinya Itu yang paling Yang paling penting ya Nah kalau mau sari pati Bisa kok Banyak di internet Cari aja di internet Googling Sari pati Ikan gabus Nah nanti keluar tuh Banyak Banyak yang jual Nah bisa Itu bisa dibeli Nanti juga Bunda bisa tag Apa Toko yang memang terpercaya Yang untuk Menjual Sari pati gabus Yang asli Betul Nah pokoknya Apa sih Makanan-makanan protein Google aja lah Di Googling Di Google ya Apa Makanan-makanan apa saja Yang tinggi protein Itu bisa dikonsumsi Terus yang ke enam Itu taruh bantal Atau guling Di bawah kaki ya Bunda Ya karena Posisi itu Kalau bisa Lagi tidur nih Sebaiknya kaki di atas Atau posisi kaki Sampai rahim Itu di atas kepala Gitu Ya Bagusnya sih Supaya Biar apa ya Kalau kita dulu Psikologisnya Supaya gak jatuh ya Supaya nempel gitu Tapi memang Aliran darahnya Juga kan Kita jalan Atau apa Kan kebanyakan Berdiri Jadi di kaki Nah maksudnya Supaya Gak hanya di kaki Jadi kita Agak naikin tuh kaki Pasti gak usah tinggi-tinggi Gak usah sampai ke tembok Gak usah Jadi cuma cukup bantal Atau guling aja Taruh di Apa Tumit Ya Di pergelangan kaki Nah itu taruh bantal guling Kita tidur Di situ beristirahat Pokoknya intinya Daerah bawah Lebih tinggi Gitu Dibuat lebih tinggi Aja gitu kan Biar itu Itu sih tujuannya Tadi untuk Memperlancang aliran darah Juga ya Bund ya Ya Tapi kalau bed rest Kalau bed rest Semang harus ganti-gantian Misalnya kepala lebih tinggi Atau kakinya lebih tinggi Nah kalau Bunda kan Waktu itu beraktifitas Jadi lebih banyak jalan Walaupun pelan Jadi memang Biar aliran darahnya juga Ikutan naik Keseluruh tubuh Jadi kakinya yang lebih tinggi Nah oke Nah setelah itu Tips yang ketujuh Itu Makan Sup Sumsum tulang sapi Betul Ingat gak ya Anda dulu nyari-nyari Susah ya Sampai searching Sampai carinya ke pasar Nah untungnya di pasar ada tuh Banyak Kalau mau ke pasar banyak Kita beli Sumsum tulang belakang Sampai anda pesen juga kan Waktu itu ya Karena kan Apa Pernah beli Akhirnya beli lagi Tapi susah Akhirnya pesen dulu Katanya pak pesen dulu Gitu Itu cara masaknya gimana Bund? Ya kalau itu sih Sebenarnya kayak Bikin shop aja Jadi direbus Itu aja udah gurih banget kan Kalau sum-sum Sebenarnya kita yang penting itu Sumsum tulangnya Yang di dalam tulangnya itu ya Pake sedotan Betul Maksudnya pake sedotan Itu yang bisa meningkatkan Keadaan BHTACG Gitu Biasanya Bunda Apa yang hangat-hangat Makan yang sup Atau ayam Ayam yang Direbus gitu Ada pake bumbu-bumbu tertentu Nanti Bunda teks deh Itu banyak makan Sup-supan Yang kuah-kuah Yang hangat-hangat Karena memang Embryo itu Suka dengan keadaan rahim yang hangat Makanya kalau bisa Tubuh kita itu hangat Termasuk Makanan dan minumannya Yang hangat-hangat Jadi Sup Apa tadi Sumsum tulang belakang itu Fungsinya adalah Membuat hangat rahim Ya Bunda Bener ya Terus Selain itu juga Bunda Beli Sup ayam herbal Jadi memang ada tuh Nanti bisa sharing ya Itu ada yang memang Biasanya sih di toko-toko pecinan gitu ya Toko-toko bahagina itu Banyak yang jual Sup ayam herbal Atau yang pake jahe gitu kan Pake goji berry Tapi pakenya ayam kampung gitu Kalau bisa yang kembali ke Apa ya Alami-alami dulu lah Ya Pokoknya semuanya seba alami lah Gitu ya Nah terus yang ke-8 Itu lanjutkan Camilan buah-buahan Buah-buahannya apa aja Bunda Yang rekomendasi Kiwi Kiwi Buah alpukat Kecuali yang PCOS ya Itu mungkin Kurang rekomend Yang memang kasusnya PCOS Kebetulan kita kan Saluran tuh banyak yang Buntu Jadi gak masalah sih sebenarnya Makan apa aja PCOS tuh apapun Itu jadi Polisistik ovari Jadi ovari-nya tuh banyak Dan Apa ya Kurang berkembang gitu Kurang besar-besar Tapi banyak Gitu Oke alpukat Kiwi Terus Kurma juga ya Bunda Bunda minum Makan kurma juga Untuk cemilan Saya lapar Karena kita memang lagi 2 weeks waiting Camilnya sehat-sehat Gitu Terus juga ada Brazil nut Tetap Bunda lanjutin Brazil nut Brazil nut bisa cari di internet tuh Iya itu juga nanti Kalau memang bingung Bunda bisa tag deh Tokonya yang aman ya Yang memang untuk Program yang alami Gitu kan Misalkan bingung Nanti komen aja di bawah Komen Nanti kita kasih Kita jawab Kita kasih tau Tokonya apa Juga Bunda suka nyemil Aprikot Ya aprikot juga ya Tapi yang dry Karena disini kan Gak ada buah aprikot yang asli kan Jadi kita pake yang dry Itu juga Camilin Waktu Walaupun gak banyak ya Misalnya Sehari 2 atau 3 Sama Brazil nut semua Buah alpukat juga Sehari 1 Kiwi juga 1 Gitu aja Yang penting Di selasla itu Kita makan Selasla jam Di antara jam makan Ya kan Makannya 2 sampai 3 jam Itu belum menghamil kan Oh iya Pokoknya makan Tiga kali sehari Di selasla Bisa jam 10 Jam 2 Jam 4 Atau jam 8 Malam Karena kan bisa Bunda sama Yada Makan jam 7 Itu bisa nyemil buah Atau Cambilan-cambilan tersebut Nah Tips yang ke sembilan Itu Jangan sampai Kelewat Obat penguat Dari dokter Dari dokter Itu biasanya Dari intravaginal ya Bunda Betul Ada juga yang diminum Jadi ada 2 Kalau Bunda Di resepinnya ya Tapi mungkin Tergantung dokternya Masing-masing ya Ada yang hanya Dari intravaginal Ada yang hanya diminum Tapi kebetulan Dokter kita Dua-duanya dapet ya Dua-duanya dapet Dan itu mesti disiplin Jangan sampai kelewat Penting banget Pagi yang diminum Malam kita intravaginal Kadang kita bisa Istirahat ya Kalau Bunda juga Siang ada tuh Yang di resepin Ada ya Intravaginal Iya inget deh dulu Sama dokter Iva Jadi ada 2 Pagi intravaginal Malam intravaginal Yang diminum Ada juga Siang kayaknya Oh ya 3 kali Berarti diminum Jadi jangan sampai kelewat Iya betul Kesepuluh itu Mengkonsumsi Obat-obat Pengencar darah Gitu Nah karena ini penting banget nih Pengencar darah itu Fungsinya untuk Biar aliran darah kita lancar ya Bun Ya Betul Biasanya kan Ada kekentalan darah Atau apa Nah ini fungsinya itu Gitu Nah kalau Bunda itu Gimana Bun Konsumsi pengencar darahnya Ya Bunda diresepin Ascardia Tentang diminum Kemudian suntik Lovenox Karena itu yang kita memang minta ya Ya Itu lovenox sebenarnya pilihan Cuma memang karena kita udah pernah gagal Kita pengennya pakai lovenox Dari awal Jadi setelah ete Itu sebelum pulang Kita benar-benar Tiduran di kasur Di apa Di ruang Tunggu Ya di ruang Tunggu pasien ya Setelah ete Kemudian Bunda pipis pertama kali Pokoknya dipispot Jadi kan memang kita Sebelum ete harus nangan pipis banget kan Udah gak tahan banget Mintanya dipispot Gak mau turun dulu Nah baru Karena lagi nunggu lovenox Waktu itu kosong ya Pokoknya Bunda nge-rekek Minta diresepin lovenox Sama dokter Harus wajib Wajib pokoknya Nah sambil nunggu Waktu itu Akhirnya Bunda Pengen pipis lagi Baru jalan Tentang mandi Kita ada Istirahat setelah ete Ada satu jam ya Satu Iya kurang lebih Satu sampai dua jam lah Nunggu obat sih sebenarnya Nunggu obat lovenox ya Kita gak mau pulang Sebelum disuntikin Walaupun Bunda Udah bisa nyuntik sendiri Karena ada pengalaman Cuma Maksud Bunda Gak mau pulang dulu Sebelum disuntikin Karena emang Nungguin obat sekalian Ya Itu suntiknya di perut ya Di bawah pusar Itu jaraknya Dua jari Dua jari Di bawah pusar disuntikin Ya atau gak bisa Di kanan di kiri Yang penting di bawah Pusar Dan dua jari di bawah pusar Ya itu fungsinya Untuk pengencar darah ya Biar darah apa Aliran darahnya lancar Ya Bunda Suntik-suntik terus itu Dari sehari pertama ete Sampai Apa Sampai Sampai hamil ya Sampai dinyatakan positif Sampai dinyatakan positif 13 minggu Tips yang ke-11 itu Jaga kesehatan Jaga kesehatan Pola hidup sehat lah ya Tetap dijalani pola hidup sehatnya Dari semenjak mau program itu ya Dua sampai tiga bulan Sebelum mau program Itu tetap kita jaga Ya jadi Jangan sampai sakit nih disini Jadi makanya Banyak-banyak Eh Enggak banyak sih Sehari Satu sendok lah Minum madu ya Bunda Iya madu sama perasan lemon Kalau udah gejala-gejala Mau flu gitu kan Mau batuk Itu sih saran sih Terserah misalnya ada punya Misalnya jahe gitu ada Cuma sih kalau jahe terlalu panas ya Tapi itu balik lagi sih ke masing-masing Kalau Bunda sih memang karena terlalu panas Jadi gak mau deh Minum Yang penting itu hanya lemon sama Karena kan vitamin C-nya tinggi Iya lemon sama madu Untuk vitalitas juga ya madu ya Betul Pokoknya kurangin konsumsi obat-obat Yang mengandung kimia ya Bunda Ya kalau bisa yang di luar program Di luar obat untuk penguat Untuk apa Itu sebaiknya jangan dikonsumsi dulu deh Pokoknya kalau di luar obat promil Ntar dulu deh Gitu Yang lain diganti yang alami ya Bunda Makanya jaga-jaga kesehatan deh Bener-bener Karena buat kita dan buat calon baby Ya Nah terus stretching Ya Bunda Stretchingnya tapi pelan-pelan aja Gitu Gimana Bunda tiap pagi gimana tuh Kalau Bunda tiap bangun pagi itu kan Mau sholat tuh ya Kita stretching dulu Angkat tangan ke atas Tarik nafas Sambil tarik nafas turunin Buang pelan-pelan Itu diulangin 8 kali Kemudian Masih dalam posisi tidur nih Bunda angkat kaki Gitu kan Kedekat perut Dua-duanya Habis itu udah Itu sekali aja Karena buat Pergerakan juga ya Maksudnya biar Kita bangunin nih Gitu kan rahim kita Atau gak Biar si anak juga kita antar nih Dekat rahim Gitu kan Nah yang penting Pelan-pelan aja Dan sekali aja Gak usah 8 kali Kalau stretching boleh 8 kali Tapi kalau angkat kaki Satu kali aja Yang penting ada pergerakan Apalagi kan kalau kita Beribadah ya Memang kalau Bunda itu Biasa aja sholatnya Kalau dulu duduk ya Yang pertama ya Cuma kalau sekarang Malah pikir Oh iya ya Pernah dan darah juga harus lancar Sebenernya gerakan-gerakan sholat pun Untuk Memperlancar juga Peredana suruh tubuh Makanya kita Bisa dengan Beribadah Beribadah Sholatnya biasa aja Maksudnya gak usah di kursi Gitu ya Bunda Sholatnya seperti biasa Gerakan-gerakannya Gitu Mudah aja sholat ditidur Semenjak disuruh Semenjak ada flek ya Waktu itu ya Iya Semenjak ada flek Baru bedres ya Bunda Baru bedres Baru tidur Baru sholat pun di kasur Gitu sambil tidur Tips yang ke-12 Itu Jangan minum soda Bahaya Pokoknya kurangi deh Jangan minum soda Teh Kopi Ya bunda ya Ganti dengan air putih Air putih hangat ya Kalau emang udah Merasa pahit banget Kan ada tuh Deket-deket hamil Memang Kita waktu itu belum tau juga ya Cuma agak-agak Enek-enek gitu Udah positif tinggi Amil-hamil Enek Boleh gak minum teh Gitu kan Dokter bilang ya Gak apa-apa Oh ya sebenernya sih Gak apa-apa Cuma kita saking Pengen menjaga Pengen berhasil banget Kali ini Memang kita emang Kurangin banget Malah jarang ya Kecuali emang udah enek Akhirnya minum Tapi tehnya kalau bunda Sukanya yang gak medok ya Agak bule Agak Warnanya agak pudar Jadi asal nyelup aja Asal nyelup aja Tehnya jangan sampai gelap banget Jadi agak muda Terus dikasih gulanya Juga gak terlalu banyak Gula bisa diganti madu Mungkin ya bunda Ya Ganti madu Itu Itu emang nyaman banget sih Kalau memang udah biasa Minum teh ya Kalau kopi ya Kurangin dulu deh ya Kalau bisa jangan Kopi Gak Tafekin ya Jangan ya Lepon juga itu Karena udah ngerasa enek aja Karena mungkin udah seringan Air putih hangat terus Gitu kan Atau gak air putih Pake madu Gitu kan Itu jangan makan fast food Goreng-gorengan tuh kurangin Terus Perbanyaknya makanan yang kukusan Kukusan atau rebusan ya Nah itu penting tuh Pokoknya Dan jangan makanan yang bersantan ya bunda Kalau bunda sih Yang bersantan gak dulu gitu Gitu Karena kan ada lemak-lemak yang Yang memang kurang baik ya Untuk kesehatan ya Memang kalau bunda sendiri tuh Mengurangi banget Makanan yang bersantan gitu kan Sebenernya sih gak apa-apa Cuma kalau bunda sih Karena kan banyak Apa lemak-lemak yang kurang baik kan Ketubuh Nah maksud bunda tuh Pengennya bunda sehat Supaya babynya juga betah Gitu sehat Kayak kita nerima tamu aja ya Ya kayak gila kan tamu ya Kita kan harus bersih-bersih rumah Bikin bersih-bersih Sehat gitu Supaya Bayi kita juga betah Gitu kan Embidinya juga betah Nempel di dalam tubuh Gitu Ya betul Jadi kita bersih-bersih nih Ibaratnya kita kedatangan tamu kan Kita bersih-bersih rumah ya Biar tamunya nyaman gitu kan Nah kalau Ini sama sama bunda juga Jadi kita Makanan Konsum makanan yang sehat Biar tubuh kita juga bersih Keadaan rahim juga bersih ya bunda ya Jadi Sang bayi juga nyaman gitu Gitu Terus tips yang ke-14 Itu Masak makanan yang kita konsumsi Itu masaknya sendiri Masak sendiri Makanan yang kita konsumsi Nah itu Gitu Karena memang kalau beli di luar kan Kita gak tau itu Mengandung MSG atau enggak Gitu kan Atau bahan-bahan yang memang gak boleh Gitu kan Selama program Bayi tabung gitu Jadi mendingan Lebih aman itu masuk sendiri di rumah Atau Pakai catering-catering yang Untuk Khusus untuk program IVF Banyak kok sekarang ya Catering-catering yang Yang recommended deh Buat yang Mau promil Ataupun mau To wake sweating Ataupun sedang hamil Itu banyak banget Nanti kalau misalnya Mau nanya-nanya Silahkan Karena bunda jujur Kalau di kantor Bunda juga pake catering Waktu itu Ya kan Catering Khusus yang promil Kalau di rumah Bener-bener masak sendiri Jadi pagi dan malam Bunda Masak sendiri Atau gak Apa Si mbak juga udah ngerti Gak pake MSG Kalau siang bunda pake catering promil Bener-bener gak ajajan di luar Pokoknya No MSG No fast food No fast food Rumahan aja deh Kalau bisa Paling aman deh Gak usah repot-repot Pokoknya masak aja sendiri Bumbu mah gula garam aja Gula garam itu udah enak Gitu Nah terus Tips yang kelima belas Itu bikin mood happy Ya bun ya Pokoknya Feel free Manage your feel Ya kan Be happy ya bun ya Pokoknya gitu Nah terus caranya gimana bun Itu bun Kalau bunda sih Biasa ya Sukanya nonton Film drama korea Pokoknya nonton drakor Drakor itu bisa bikin Bunda happy Sebenernya bunda sih Gampang bikin happy nya Kadang-kadang juga Dipencandain sama Yanda Gitu Pokoknya Sebagai suami istri Harus saling mendukung Kalau bisa kita sering Apa ya Emang dari dulu dia Emang belum berubah sih Yanda ya Emang suka bercanda Gitu Jadi Itu yang bisa bikin kita happy Gitu Jangan terlalu kepikiran Kalau gue gak berhasil Gimana ya Ilang deh duit Pokoknya Bismillah aja Kalau udah itiar Pasti Allah juga liat Apalagi kita niat Kita doa yang kuat Kita juga Sedekah ya bun ya Sedekah ya Pokoknya kita memang bener-bener Fokus Untuk kebahagiaan Dan persiapan Calon bayi Insya Allah Pasti Kita juga akan Moodnya juga akan happy Gitu Gak bisa positive thinking terus deh Dan insya Allah juga Alam akan mengikuti Dan Allah SWT juga menjawab doa-doa kita Ya Amin Amin Nah tips yang ke-16 Ini agak privacy teman-teman Nah Pada masa Dua minggu ini Dua minggu penantian ini Dilarang untuk berhubungan Suami istri Sebaiknya jangan dulu ya Sebaiknya jangan dulu Jadi tahan dulu Untuk para suami Tahan dulu ya Tahan dulu Nah Justru malah Sebelum FET Sebelum masukin embryo Itu malah disarankan Untuk berhubungan ya bun ya Ya Kalau dulu Memang dengar-dengar juga dari Apa Teman-teman yang berpengalaman Itu Sebaiknya memang Apa Sebelum embryo transfer Itu berhubungan dulu Suami istri Karena disitu Nanti kondisi rahim Akan lebih relax Karena kan Lebih berkembang Setelah Berhubungan Jadi gak kaku Malah Malam sebelumnya Itu kan jadwalnya pagi Malamnya itu Embryo transfer itu pagi Nah malamnya itu Disarankan untuk berhubungan Nah setelah itu Kalau udah embryo transfer Dua minggu Jangan dulu Stop Stop dulu Sampai Pengumuman Sampai pengumuman baru Boleh Itu juga harus hati-hati Dan tanyakan dulu ke dokter masing-masing Ya Konsultasi ke dokter masing-masing Itu Stage yang kira-kira aman Untuk berhubungan Itu Kapan Gitu Oke teman-teman Itu dia tadi Tips 16 tips dari kita Semoga bermanfaat Semoga berhasil Teman-teman yang sedang menjalani program Amin Amin Sukses Kalau misalkan ada pertanyaan Di luar tips-tips kita tadi Boleh Komen di bawah Insya Allah Nanti kita jawab semuanya Ya Nanti insya Allah Kita jawab satu-satu Kita senang kalau ada yang nanya Kita senang kalau ada yang berhasil ya Iya Alhamdulillah Kalau dapet kabar berhasil Gitu Bun Makasih ya Karena ada yang nge-DM Nanya-nanya Alhamdulillah Kalau berhasil ikut senang banget rasanya Iya Oke teman-teman Jangan lupa ya Di like dan subscribe Channel kita ini Nanti Kalau memang ada beberapa pertanyaan lain Mengenai tips-tips yang lainnya Insya Allah akan kita Buat ya Iya Rasanya kita juga pengen gitu kan Yang lagi program Yang lagi ihtiya Atau Rasakan keberhasilan yang kita rasakan Betul Jadi silahkan request ya teman-teman ya Nanti kita buatin Oke Begitu saja dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya